Hai assalamualaikum teman-teman kembali lagi dengan saya Irma di channel Irma Tri Austurina kali ini saya akan membuat hiasan dinding bunga sakura yang memanfaatkan ranting yang tidak terpakai dan background yang sudah ada di rumah seperti ini penampakannya jadi teman-teman bisa memanfaatkan ranting-ranting kering yang sudah tidak terpakai kita hias dengan menggunakan bunga seperti ini simak terus tutorialnya ya langsung saja kita akan membuat bagian bunganya ini saya membuat contoh di bagian bunga yang paling besar pertama membuat magic ring selanjutnya kita buat dua rantai seperti ini lalu bagian punggung rantainya diambil yang paling ujung masukkan buat satu kali tusukan lanjut di sebelahnya buat satu kali tusukan juga lalu di bagian magic ringnya jadi ada empat helai benang di hakpen buang dua-dua buang seperti ini selanjutnya buat satu rantai seperti ini lalu buat tiga kali tusukan dimulai di awal punggung rantai seperti ini ini tiga kali tusukan lanjut di bagian magic ringnya jadi ada lima tusukan benang ya di hakpen lalu buang dua-dua juga seperti ini Hai seperti ini Hai selanjutnya kita ulangi buat tiga kali tusukan satu kali di bagian magic ring ini yang bagian magic ring lalu buang dua-dua seperti ini ya selanjutnya kita buat satu rantai lalu lompat satu lubang di lubang berikutnya buat dua slip stitch selanjutnya di bagian magic ring kita buat slip stitch lagi seperti ini untuk empat kelopak selanjutnya ulangi langkah seperti yang saya contohkan lanjutkan hingga selesai seperti ini Hai seperti ini hasilnya selanjutnya kita buat bagian tengahnya ini saya menggunakan benang warna merah dengan bantuan jarum tapestry buat putihnya buat putihnya dua kali di bagian setiap kelopaknya seperti ini dan lanjutkan hingga selesai jika sudah selesai kita kaitkan yang di bagian tengahnya ini jadi kayak memutar ini maaf karena benang saya tinggal sedikit jadi sekalian saja jadi ini nanti direkatkan, jadi mengecil yang bagian tengahnya seperti ini lalu putus bagian benangnya seperti ini hasilnya lalu buat beberapa bunga lagi sesuai keinginan teman-teman saya sudah membuatnya seperti ini lalu siapkan bagian rantingnya dan background untuk yang menempelkannya selanjutnya kita rangkai ini bagian ujung tangkai saya lem sebelumnya dipaskan gitu ya ditata selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jika sudah seperti ini lalu selanjutnya kita lem satu persatu sesuai keinginan teman-teman lanjutkan lanjutkan mengelem hingga selesai dan seperti ini hasilnya bagaimana cantik kan pembuatannya juga mudah terima kasih ya sudah menonton video ini hingga selesai jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum dan tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya dan jangan lupa untuk like komen dan share video ini bila bermanfaat terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai jangan lupa tunggu saya di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati